Hai Assalamualaikum ketemu lagi di Windelen Channel kali ini aku mau membuat Garnis mawar merah putih cocok banget pas 17 Agustusan ya Nah aku punya loba kemudian aku kupas kulitnya lalu aku iris tipis-tipis ya aku mau membuat dua warna ya merah dan putih Nah setelah diiris tipis seperti ini kalian rendam di larutan air garam yang warna merah jangan lupa diberi pewarna-warna merah ya selanjutnya aku mau membuat putih mawarnya disini aku mau membelah lobak dan kemudian aku iris memanjang seperti ini ya Nah kemudian ini aku iris memanjang seperti ini ya ikutin aja rendam juga di larutan air garam aku beri pewarna-warna kuning selanjutnya aku punya timun ya aku ambil yang warna hijaunya ini nah kemudian aku bagi menjadi enam bagian lalu kita buang isinya ya ya selamat menikmati setelah bersih bijinya ini kit pinggirannya itu kita bentuk lancip-lancip ya 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 selamat menikmati 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 Agar mekar dan cantik kita rendam di air biasa Kita lanjut ke lobak lagi Lobak yang sudah kita rendam di air garam tadi Kita tiriskan dengan menggunakan lap seperti ini Untuk mengurangi kadar airnya Nah untuk yang bagian putih warna kuning Kita gulung-gulung saja seperti ini Letakkan di bagian atas Kemudian kita gulung ya Nah setelah digulung Kita buang bagian bawahnya Nah timun ini sudah aku rendam ya Selama kurang lebih 20 menit Nah ini kita letakkan gulungan dari lobak tadi Kita taruh di tengahnya ya Kemudian kita mekar-mekarkan saja seperti ini Taraaa sudah jadi ya Nah aku juga membuat berbagai warna loh Merah dan putih tentunya Nah cantik banget kan Pas banget untuk hiasan tumpang kalian Di hari kemerdekaan besok Ini aku mau tata di pot seperti ini ya Ini untuk hiasan aja Nah batangnya dari kacang panjang ya Sekian video kali ini Semoga bermanfaat ya untuk kalian Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu Karena subscribe itu gratis Terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih